assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur semua selamat menikmati hari-hari terakhir bulan ramadhan kali ini saya dengan junior sedang pilih pasar ayam karangannya ternyata seluar biasa harga ayam kampung naiknya uh drastis sekali ada yang 30-50 persen bahkan ada yang sampai dua kali lipat ini baru H-2 ayo kita lihat ayamnya seperti apa ini ayamnya ayam jago-jago satu ekor berapa itu satu ekor ini 160 ini ayam apa nih Pak ini ayam perempuan perempuan sekarang lagi lagi apa lagi naiknya ya naiknya drastis sampai berapa Pak 30-40 persen ini pasar ayam karanganyar karanganyar harganya sudah mulai naik puncaknya biasanya dibeli mereka babon apa jago nya sama ya pokoknya jago sekarang sebesar ini rata-rata berapa 120-120 oh malam masih jengker mah jengkernya aja udah 120 hari biasa udah bagus ya harga 80 udah bagus jadi kalau yang babon yang betina 40 kalau hari biasa sekarang ya jadi kalau sekarang di hamin satu ini betina itu kurang lebih sekitar mantaran 45 sampai 60 itu update harga ayam di pasar ayam karanganyar lebaran lebaran tinggal dua hari lagi bahasa itu yang hitam putih kalau yang bebek coklat semua di basur apa enggak gede banget bedain saya pak bebek sama basur yang mana saya baru bersambil saya itu masih agak susah bedain antara basur bebek sama entok tapi lama-lamanya disiasa itu basur segidai itu oh hampir 200-an itu 200-an puncaknya besok aja kalau remanya berapa kalau mana kalau itu paling 100-an itu 110-an sepalaunya 2 kali dipasih lagi 100 ribu oke jadi harga ayam di pasar pasar karanganyar ini pasar ayam karanganyar naiknya cukup grafis banget karena efek lebaran dan ini katanya juga naiknya belum itu belum puncak puncaknya itu bisa sampai bisa hari besok pokoknya puncaknya itu puncak kenaikan harga ayam bungas lebaran bisa sampai besok dan harga ayam bantan itu juga bisa sampai naik 30 ribu terus kalau untuk basur naiknya hampir dua kali lipat misal 100 ribu jadi 200 ribu gitu oke teman-teman hahaha 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 hahaha